Masyarakat Padukuhan Gudang Kalurahan Ngawen, Kabupaten Gunung Kitul, menggelar krebek Gunung Wijil. Acara digelar sangat meriah mengingat acara serupa tidak digelar selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19. Upacara adat krebek Gunung Wijil dimulai dari arah-arakan dua gunungan oleh masyarakat setempat, di mana satu gunungan berisi hasil bumi dan satu gunungan berisi telur yang sudah direbus. Setelah sampai di lokasi acara, gunungan yang dibawa oleh masyarakat diserahkan oleh Ngadino selaku perwakilan warga kepada Suprono selaku lurah kampung Kapanewon Ngawen. Upacara adat kemudian dilanjutkan dengan kenduri Wilu Jangan yang diikuti oleh Bupati Gunung Kitul, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala OPD lain, dan masyarakat setempat. Setelah selesai kenduri Wilu Jangan, masyarakat kemudian berkumpul untuk merebutkan gunungan. Bupati Gunung Kitul Sunaryanta berbaur dengan masyarakat untuk mengikuti tradisi ini. Bahkan Bupati tidak segan untuk makan bersama dengan masyarakat. Bupati Gunung Kitul Sunaryanta mengatakan, upacara adat grebek besar Gunung Wijil dilakukan masyarakat sebagai bentuk melestarikan budaya. Acara ini sebagai bentuk ketulusan dan rasa syukur masyarakat atas nikmat yang diterima. Bangsa ini memang akan rapuh. Tetapi kalau kita bisa mengenal sekaligus mempelajari riwayat dan kita mengerti tentang sejarah ini, siapapun pahlawannya, siapapun para penduduk kita yang sudah mengupil bangsa ini, negara ini atau daerah ini. Disitulah Bapak Ibu kita akan hidup di dalam ketanggungan. Ini yang sering saya sampaikan di acara-acara besar ritual yang seperti ini. Dan saat sekarang sedang diperingati, tadi sudah kita saksikan bersama, tentang upacara adat tradisi grebek besar Gunung Wijil, salah satunya adalah kita memperingati atau haul, yaitu Ragen Jonyo Ikroma. Grebek besar Gunung Wijil diharapkan terus dilaksanakan. Selain dapat menjadi sarana gotong royong dan swadaya masyarakat, Kegiatan ini juga dapat membangkitkan UMKM. Upacara adat grebek Gunung Wijil diakhiri dengan kembul bujono. Panitia menyiapkan 1.250 bungkus sego berkat untuk dibagikan kepada masyarakat. Demikian, Daksunarga TV mengabarkan.